Kembali di kabar siang, pemirsa seorang kepala desa di Serang, Banten tewas setelah disuntik oleh seorang mantri yang bekerja di salah satu rumah sakit milik pemerintah Provinsi Banten. Korban yang merupakan kepala desa Curugong, Kecamatan, pada rincang tewas setelah disuntik di bagian punggung oleh seorang mantri kesehatan. Korban, Salamu Nasir, meregang nyawa dalam perjalanan menuju ke RSUD Banten. Pada Senin dini hari tadi, tim forensik RSUD Banten bersama tim Satres Krim Polresta Serang, Kota, telah melakukan otopsi pada jenazah Salamu Nasir untuk memastikan penyebab pasti kematian. Jenazah Salamu Nasir kemudian dimakamkan di kampung Peji, desa Curugong. Saat ini kepolisian sudah memeriksa keterangan terduga pelaku serta sejumlah saksi untuk mengungkap latar belakang kasus pembunuhan kepala desa tersebut. Motifnya sendiri apa ya Pak Yan? Yang berada ini kan perselingkuhan ya Pak Yan? Iya. Untuk motif tentunya kami dari pihak kepolisian untuk bisa menyempurkan motif yang sebenarnya ini kan harus dibuat dengan alat bukti ya. Nah untuk itu kami minta waktu biar Pak Kasatresif dan anggotanya terjadi dulu ya. Sudah dalam waktu dekat, bila sudah kita temukan bukti yang sempurna, bukti yang lengkap, akan kami disampaikan secara terbuka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.